Montor ya, montor! Montor, takut, 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 takut! Sebuah bengkel dan toko spare parts sepeda motor milik Bambang warga Dusun Bancar, RT8 RW3, Desa Bancar, Kecamatan Bancar, Tuban, Ludes terbakar pada pukul 6 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Rabu 5 Mei 2021. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tuban, Yudi Irwanto menunturkan, penyebab kebakaran disebabkan saat pemilik bengkel mengisi bensin dari jarigen ke botol. Dua anaknya yang berusia 15 tahun dan 9 tahun sedang main korek api, kemudian diduga kuat korek api tersebut menyambar bensin. Mantan kabak umum Pemkap Tuban ini menambahkan, setelah bengkelnya dilahap si jago merah, Bambang langsung meminta bantuan tetangga sekitar dan menghubungi tim damkar BPBD Tuban. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat oleh warga Bancar, Polsek Bancar, BPBD Pos Jatirogo dan Pos Induk BPBD Tuban. Dua unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, sementara untuk kerugian material berupa spare part motor Rp5 juta sedangkan korban jiwa nihil. Dari kejadian ini, Yudi menghimbau kepada masyarakat penjual bensin eceran untuk lebih waspada saat pengisian bensin ke botol. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati, khususnya yang penjual bensin eceran ini. Dalam waktu pengisian ke motor agar dimatikan, maupun pada waktu pengisian ke botol-botol biasa, mereka tidak sadar di situ ada orang merokok, ada orang bakar-bakar, itu yang menyebabkan sering terjadi kebakaran. Karena banyak kasus serupa di Tuban berawal dari kurang hati-hati dan kewaspadaan. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.